Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, alaku. Engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan Sundal menghadap raja lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu Ya Tuhan ku Aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sesedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu Bukan! Anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati! Tetapi perempuan yang pertama berkata pula Bukan! Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup! Begitulah mereka bertengkar di depan Raja. Lalu berkatalah Raja Yang seorang berkata Anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata Bukan! Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu Raja berkata Ambilkan aku pedang! Lalu dibawalah pedang ke depan Raja. Kata Raja Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada Raja Sebab timbulah belas kasihan yang terhadap anaknya itu katanya Ya Tuhanku Berikanlah kemarinnya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuh dia Tetapi yang lain itu berkata Supaya jangan untukku ataupun untukmu Penggalah Tetapi Raja menjawab katanya Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-sekali membunuh dia Dia itulah ibunya Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Maka takutlah mereka kepada Raja Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kitab Masmur Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasir Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan pencemo'o Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan Dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa Dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan Mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik Menuju kebidasaan Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit Ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut Yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk menangis Dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan. Yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu. Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagai mana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia. Daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya. Apa yang akan terjadi sesudah dia. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Dan berkata. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata. Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian. Firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi. Jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya. Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan. Perzinahan. Percabulan. Pencurian. Sumpah palsu dan hujan. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianyalah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menerita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai Ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu. Yesus menyusur pantai danau Galilea. Dan naik ke atas bukit. Lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Membawa orang lumpuh. Orang timpang. Orang buta. Orang bisu. Dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjuplah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti. Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka. Berapa roti ada padamu? Tujuh. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalah. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa. Semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Mengisinya dengan api dari mesbah. Dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi buruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kalah itu bersiap-siap untuk meniup sangka kalah. Lalu malaikat yang pertama meniup sangka kalahnya. Dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangka kalahnya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangka kalahnya. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangka kalahnya. Dan terpukulah sepertiga dari matahari. Dan sepertiga dari bulan. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat. Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Dan berkata dengan suara nyari. Jelaka! Jelaka! Jelakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malaikat lain. Yang mati akan menium sangka kalahnya. Jelaka! 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 Jelaka!